Polisi pun didesak untuk transparan dan juga tegas membawa kasus ini ke meja hijau tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Saya Benil Dermawan, inilah redaksi yang dalam terpercaya. Jagat Maya Magetan, Jawa Timur sempat dihebohkan dengan beredarnya video viral. Seorang pelajar mengamuk merusak motor yang baru saja dibelikan orang tuanya di sebuah showroom motor. Belakangan diketahui video viral merupakan adegan film pendek yang direkam warga dan diunggah ke media sosial. Video seorang pelajar mengamuk menedang sepeda motor yang baru saja dibelikan orang tuanya sempat mengembohkan Jagat Maya Magetan, Jawa Timur. Meski si penjaga showroom mencoba menenangkan, sang pelajar terus mengamuk hingga motornya rusak. Aksi perusakan motor direkam warga hingga akhirnya viral. Padahal faktanya aksi tersebut merupakan adegan film pendek yang direkam pada 26 Mei. Sang sutradara Dahlan EFD mengaku tengah membuat adegan film pendek tentang edukasi kenakalan remaja. Dan di mana pelajar atau anak merusak motor yang diberikan bapaknya, itu adalah bagian dari film yang kita bikin. Nah, akhirnya itu sebenarnya utuhnya adalah mengandung film-film yang mengedukasi. Pemilik showroom motor menambahkan, video itu merupakan film pendek yang dibuat berdasarkan kisah nyata untuk mengedukasi pelajar lain. Seorang pemuda di Sampit, Kota Waringin, Timur Kalimantan Tengah diringkus sejumlah warga setelah mencuri sepeda motor pada minggu pagi. Menurut keluarga, peristiwa terjadi di sebuah bengkel sepeda motor. Saat itu pemilik bengkel sekaligus pemilik motor baru saja tiba di bengkel. Baru beberapa saat masuk bengkel tiba-tiba istrinya melihat motor mereka dicuri. Spontan sang istri meneriaki maling, sehingga pemilik bengkel yang dibantu warga langsung melakukan pengejaran. Kalau motor ada yang bawahnya, terus diteriakilah maling. Ada maling yang bawah, dia pakai sepeda. Sepedanya ditinggalnya, motor saya dibawahnya, gitu. Saat dikejar, pelaku tiba-tiba saja berhenti karena ransel yang dibawahnya terlepas. Tersangka akhirnya bisa ditangkap oleh warga dan diserahkan ke Polsek Ketapang. Tengah depan CNN Indonesia.